Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih yang pertama-tama kita sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemilik yang telah melakukan penyelidikan secara profesional dan maksimal ya dan kita apapun yang hasil dari penyelidikan selaku pelapor menyatakan menerima atas apa yang sudah dihasilkan dari orang-orang yang kemarin sudah dilaksanakan kan ini dari Poland Stabber sendiri mengumumkan kalau si Teddy ini tidak bersalah sementara yang saya baca kemarin dari Iki sendiri pernah bilang kalau ini nah itu dari sisi hukumnya gimana Oh jadi ini perlu kita garisbawahi bahwa sebelum laporan ini kita buat ke Polestabes jadi kita sejelaskan nunggu kenapa itu kita membuat laporan ya ini kenapa berlaku itu karena pertama jadi pada saat Almarhum itu menengah itu kan kira-kira diperkira kira-kira jam setengah lima pagi atau jam empat naik itu masih di rumah kediaman Almarhum sampai malam hari jadi kira-kira jam 12 sampai jam 1 itu mungkin Iki masih ada di situ dan kemudian pulang ke Jakarta nah kemudian pagi dia langsung mendapat informasi bahwa imunnya meninggal nah sedangkan menurut Iki dan keluarganya bahwa itu tidak ada riwayat sakit yang kronis dan itu beliau meninggalnya akan menandatkan ibu nah itulah yang apa namanya Iki dengan dasar adanya tugas kejahatan ibu dan kemudian pada saat memandikan jenazah informasi itu ada seperti ada warna ungu di bagian puluh sampai kelasnya nah jadi untuk menghindari sebuah zon gitu ya terhadap kematian beliau jadi keluarga berembuk kita bermusyawalah nah apakah kita perlu otopsi atau tidak waktu itu seperti itu nah kemudian keluarga akhirnya sepakat jadi waktu itu ada Iki dari keluarganya terus adik-adiknya dan ibunya nah semangat untuk penelitian permohonan otopsi kan gitu nah kemudian kita konsultasikan jadi Iki konsultasi dengan penyidik oleh nah hasil konsultasi itu tidak bisa melakukan otopsi tanpa seolah laporan polisi kan begitu nah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk melakukan otopsi harus ada laporan polisi nah kemudian laporan polisi itu tertentu dikuat LP dan kemudian harus mencantumkan kira-kira nungguan tidak pidananya apa kan begitu nah kita tidak nanya apa hasil konsultasi dengan pihak penyidik di polistabes itu dicantumkan lah pasal 338-340 nah tetapi Iki sebetulnya tidak bermasuk menyatari dia inginya hanya otopsi biar jelas apa penyebab matian itunya akan gitu dan karena di polistabes dan dimanapun sekarang tidak bisa kita bikin LP tanpa harus tanpa adanya sehingga rekomendasi dari pihak resese tidak akan gitu dan yang paling penting bahwa di dalam laporan itu tidak ada menyebutkan siapa terlapor tidak akan gitu ya dan perlu kita jelaskan juga bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia bahwa setiap keluarga negara atau siapapun gitu ya berhak membuat laporan polisi kalau ada dugaan ada kejanggalan dari suatu tindak pidana nah itu itu hak dari keluarga negara sekiranya itu yang menjadi nah kemudian itulah kemudian dibuat laporan kemudian dilakukan otopsi biar menghindarkan dari rasa suhu udon dari pihak iq dan keluarga nah itu yang menjadi poinnya jika ada laporan selamat menikmati